Anak buah Egyanus Kogeya, komandan TPNPB Kodapti Gandugama yang bermarkas di Batalion Alguru menegaskan mereka tidak kemana-mana. Mereka akan tetap ada di markas Alguru. Pernyataan ini disampaikan menyusul beberapa peristiwa penembakan yang dilakukan TPNPB di wilayah Dugama akhir-akhir ini. Yang terbaru, Egyanus Cez dilaporkan telah menembak pesawat sipil dari perusahaan Sam Air Dinduga pada tanggal 7 Juni 2022 di Bandara Keneyam, Papua. Ini adalah sebuah video dokumenter yang dibuat oleh Pejuang Kemerdekaan di West Papua dari Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, di Alguru, Duga, West Papua. Video tersebut menyatakan kepada pihak otoriter pemerintah Indonesia bahwa TPNPB siap melakukan perang melawan militer Indonesia bahkan pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Panglima Komandan Daerah Duga Egyanus Kogeya beserta pasukannya. Anak buah Egyanus Kogeya, Komandan TPNPB Kodapti Gandugama yang bermarkas di Batalion Alguru menegaskan mereka tidak kemana-mana. Mereka akan tetap ada di markas Alguru. Pernyataan ini disampaikan menyusul beberapa peristiwa penembakan yang dilakukan TPNPB di wilayah Dugama akhir-akhir ini. Yang terbaru, Egyanus Kogeya dilaporkan telah menembak pesawat sipil dari perusahaan Sam Air Dinduga pada tanggal 7 Juni tahun 2022 di Bandara Keneyam, Papua. Ini adalah sebuah video dokumenter yang dibuat oleh Pejuang Kemerdekaan di West Papua dari Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, di Alguru, Duga, West Papua. Video tersebut menyatakan kepada pihak otoriter pemerintah Indonesia bahwa TPNPB siap melakukan perang melawan militer Indonesia bahkan pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Panglima Komandan Daerah Duga Egyanus Kogeya beserta pasukannya. Anak buah Egyanus Kogeya, Komandan TPNPB Kodapti Gandugama yang bermarkas di Batalion Alguru menegaskan mereka tidak kemana-mana. Mereka akan tetap ada di markas Alguru. Pernyataan ini disampaikan menyusul beberapa peristiwa penembakan yang dilakukan TPNPB di wilayah Dugama akhir-akhir ini. Yang terbaru, Egyanus Kogeya dilaporkan telah menembak pesawat sipil dari perusahaan Sam Air Dinduga pada tanggal 7 Juni tahun 2022 di Bandara Keneyam, Papua. Ini adalah sebuah video dokumenter yang dibuat oleh Pejuang Kemerdekaan di West Papua dari Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB, di Alguru, Duga, West Papua. Video tersebut menyatakan kepada pihak otoriter pemerintah Indonesia bahwa TPNPB siap melakukan perang melawan militer Indonesia bahkan pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Panglima Komandan Daerah Duga Egyanus Kogeya beserta pasukannya.